Sampai di rumah Saguling, Putri Candrawati ditanya oleh Ferdi Sambo atas apa yang terjadi di Magelang. Kepada suaminya Putri mengaku, diperkosa oleh Yosua. Kalau kita melihat foto maupun video yang sudah tersebar mengenai rumah Saguling, istri saudara tidak menunjukkan seperti yang saudara gambarkan bahwa dia sakit ketika datang. Bisa saudara jelaskan itu? Saya hanya mendengarkan penjelasan dari istri saudara. Hanya mendengarkan penjelasan saja. Kemarin juga para saksi menjelaskan bahwa protap yang untuk memasuki rumah saudara adalah swab antigen. Swab antigen. Swab antigen. Kemudian setelah sampai singkat cerita, jam berapa istri saudara tiba di Saguling? Saya melaksanakan swab antigen di ruang kerja. Kemudian saya juga mendatangkan ini berkas komisi kode etik yang harus ditangani setelah sidang tadi. Kemudian istri saya sudah tiba. Kemudian melaporkan bahwa sudah tiba. Oh ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu. Yaudah saya tunggu di lantai tiga. Kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai tiga mendahului istri saya, menunggu di lantai tiga. Kemudian berita. Selanjutnya selesai makan, istri saya naik. Saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telpon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam, Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya, Yang Mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian? Kemudian saya kaget, Yang Mulia. Karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya, Yang Mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya, Yang Mulia. Saya, kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya-saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan, Yang Mulia. Kemudian dia mengancam juga dan mengempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya, Yang Mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali, Yang Mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya, Yang Mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa pendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget. Kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya, Yang Mulia. Terus, apa lagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan bahwa ini karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya, Yang Mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu, Yang Mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, Ajudan pada tahu tidak, saya tidak menyampaikan ke Ajudan. Saya kemudian memanggil Riki, Yang Mulia. Karena dia adalah Ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Riki untuk naik ke atas, Yang Mulia. Karena di tiap lantai itu ada hati kami, panggil lewat hati, Yang Mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa, Yang Mulia. Saya kemudian memanggil Riki ke lantai tiga. Setelah Riki masuk, saya sampaikan, Kamu tahu gak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya, Bapak. Kamu gak tahu kalau Ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua. Siap saya tidak tahu, Bapak. Kamu bagaimana? Ngawal di sana, jaga keluarga saya. Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap gak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak gak? Riki tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa. Karena harusnya Ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan Yang Mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Riki untuk memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Setelah turun, Richard naik. Kemudian juga pertanyaan yang sama. Saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu gak kejadian di Magelang? Siap tidak tahu, Bapak. Bapak, kamu gak tahu kalau Ibu dilecehkan di sana. Siap tidak tahu, Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard. Kamu siap gak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap, Bapak. Kamu siap nembak gak? Saya siap nembak, Bapak. Nah, saya terima kasih karena sudah. Siap untuk menangis saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.